Halo hai semuanya, welcome back rumah youtube channel bersama aku Midiana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Street Man Factor Yang berkuasa sebagai acara tv non drama paling best worldly Dan bintangnya mengklaim 7 dari 10 penampilan teratas Nah guys, Street Man Factor dari Mnet Menurutnya mendominasi peringkat minggu ini dari penampilan dan juga acara tv non drama yang paling menarik perhatian Selama 5 minggu berturut-turut, acara itu guys menjadi nomor 1 di datar mingguan acara tv non drama Good Data Corporation yang menghasilkan best paling banyak Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan menganalisis data dari artikel berita, posting blog, komunitas online, video dan juga posting media sosial tentang acara tv non drama yang sedang disayangkan ataupun akan segera tayang Street Man Factor gak hanya terus menduduki puncak daftar drama yang paling banyak menarik perhatian Tetapi bintang-bintangnya juga mengklaim 7 dari 10 tempat teratas dalam daftar anggota pemeran drama yang paling menarik perhatian Dan inilah 10 acara tv non drama teratas yang paling banyak menghasilkan best di minggu keempat bulan September adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Mnet yaitu Street Man Factor Yang kedua adalah Enaplay SPS Plus yaitu I'm Solo Yang ketiga adalah GTBC Win or Nothing Strongest Baseball Yang keempat adalah MBC Home Alone atau I Live Alone Yang kelima adalah SPS Shooting Star Kick Ergul Yang keenam adalah GTBC Hidden Singer 7 Yang ketujuh adalah SPS yaitu Running Man Yang kedelapan adalah KBS 1 yaitu National Singing Contest Yang kesembilan adalah MBC The Manager Yang kesepuluh adalah MBC lagi guys How do you play? Sementara itu guys, 10 besar penampilan tv non drama yang paling baik menghasilkan best minggu ini adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Prime King Street Man Factor Yang kedua adalah Bang 2 Brothers Yang ketiga adalah Boa Yang keempat adalah Jazz Track Yang kelima adalah Joon Jung Myung Yang keenam adalah Kim Taehyung Yang ketujuh adalah Trix Yang ketelapan adalah Lee Chan Won Kesembilan ada Wei GX Dan kesepuluh ada Widom Boys Nah guys, gimana kah pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar guys Apakah kalian juga menyukai acara Survival Dance Korea bernama Street Man Fighter? Bisa komen juga guys Dan siapakah jagoan kalian di acara itu? Sampai disini video aku jangan lupa kalian buat lagi juga komen Thank you for watching Jadi aku bye-bye